Intro Tanggal 29 Desember kalian bisa melihat lagi top 4 dari Nes Academy Dari musik, dari dance kita beralih ke olahraga Aduh ada apa dengan suara aku ya? Jaga kesehatan, musim ini cuaca lagi galau Aku udah gak galau lagi, aku udah happy Yang galau cuacanya sehingga suara aku bisa tiba-tiba kayak kodok Untung penyanyi-penyanyi tadi sudah pergi Dari musik, dari dance kita beralih ke olahraga Ini ada satu wanita muda, perempuan muda yang baru-baru saja mendapatkan Dua medali perunggu di SEA Games 2013 Medina Wanda Aulia Hai Medina Selamat kamu hebat sekali bikin Indonesia bangga Selamat duduk Aduh malam hari ini keren-keren banget bintang tamunya Aku tuh gak pernah punya prestasi apa-apa Aku gak pernah megang-megang kayak gitu Anakku pernah dapet, tapi gak mas gak perunggu sih Kompetisi take one untuk anak kecil Saya suka pake-pake aja untuk gaya-gaya gitu biar berasa Gimana rasanya? Rasanya sih seneng banget pasti Karena kan aku juga bawa nama sama Indonesia Bawa nama keluarga aku dan bawa nama sekolaku Hebat banget teman-teman kamu pada ini gak nelfonin Gila Medina kamu dapet dua medali gitu Biasanya kalau teman-teman aku di Twitter sih Karena kan aku SMA jadi masih di Twitter Oke Nah ini kamu Dulunya tuh katanya awalnya suka main Barbie Terus tiba-tiba pas di kelas 4 Mulai mengenalkan dengan yang namanya catur Dari situ kamu mulai tertarik Ada apa dengan catur kalau kamu bisa tertarik Saya berkali-kali coba main catur Aku kurang tertarik Menurut aku tuh Barbie itu kayak catur Karena kan ada raja, ada ratu Jadi menurut aku pas pertama kali aku bawa kaca catur Aku mainnya tuh kayak Barbie Oh gitu Jadi kayak raja-raja raturnya Kamu ngebayangin kayak gitunya gitu ya Oke Dan aku mulai tertarik ya karena itu Abis itu ayahku mulai ngajarin-ajakin Kamu mau belajar teorinya enggak? Yaudah akhirnya aku belajar teorinya kayak peperangan gitu kan Jadi mulai diseriusin Mulai seriusnya umur berapa? Aku sih mulai serius abis ikut ke jurnas Jadi kan aku abis belajar teori Terus aku main-main sama teman ayahku Abis itu aku ikut ke jurda kan Ke jurda juara satu Terus katanya aku mungkin ini bakat Jadi dari situ aku mulai serius main catur Akhirnya diseriusin gitu ya? Iya Nah berarti sekarang teman-teman kamu suka ngajarin kamu main catur bareng enggak sih? Atau saudara-saudara gitu? Iya kalau teman-teman aku sih iya Karena di sekolah itu kan cowok-cowoknya biasanya Eh main catur deh main catur gitu Terus? Terus biasanya sih mereka Tapi kamu selalu menang lagi? Kadang aku juga suka kalahin karena mereka biar Oh aku menang di Suma Medina gitu Oh kamu ngajarin? Ya ketahuan deh Hei cowok-cowok Kamu enggak bener-bener menang lagi waktu itu dimenang Berarti dia baik hati tau Iya kan ya kadang-kadang cowok kan pengen menang ya Terus jadi sepertinya rasanya gimana sih di saat kamu bermain catur itu? Apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain sih asik Dan karena aku main catur biasanya sambil makan, sambil minum Terus aku suka kayaknya aku main catur makan, minum Iya karena dan dia tuh lebih relax gitu Walaupun kita kan harus fokus ya main catur harus fokus Tapi kita relax sambil makan, minum, minum teh Jadi aku main catur juga fun-fun aja gitu Tapi persiapannya banyak yang enggak tau Kayak saya tuh sempat nanya gini Wah aku pikir catur tuh bisa disebut olahraga ya Karena saya pikir tadinya kan duduk Ini kemarin-kemarin deh gitu Saya sempat berpikir itu Karena kan kita taunya catur duduk dan kita sebenarnya pakai otak kita untuk berpikir yang atur strategi Tapi sebetulnya persiapan lain, persiapan fisik juga ada ya Iya karena catur sendiri kan satu harinya itu satu babak Jadi kalau misalkan turnamen catur di luar negeri itu biasanya dua minggu Yang dua minggu itu kita benar-benar fisiknya tuh harus kuat gitu Seperti apa yang dipersiapkan? Biasanya tuh kita harus rutin tidurnya jam berapa, makannya jam berapa, terus harus keluar cari udara Karena kan catur pakai pikirannya, jadi pikiran kita harus fresh, harus fokus gitu Jadi fisiknya juga benar-benar harus fresh Karena catur kan duduk 6 jam selama pertanian gitu Jadi sebetulnya kita memang harus sehat semuanya secara keseluruhan gitu ya Karena kalau memang kita secara fisik juga tidak sehat secara keseluruhan Kita juga tidak bisa berpikir dengan jernih juga, dengan baik juga ya Nah ini di tahun 2008 sampai 2009 pernah mengikuti kompetisi antar pelajar internasional di Yunani Dan berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan peserta dari Rusia Sementara, iya hebat banget Karena di Rusia tuh kan terkenal jago-jago ya? Iya Catur sendiri paling jago itu Rusia sama Cina Rusia sama Cina? Iya Kalau kamu ngeliatnya kalau yang di Indonesia ini gimana? Tentunya selain kamu, kamu ada prestasi Tapi kalau ngeliat secara keseluruhan menurut kamu gimana? Di Indonesia ini sekarang catur udah mulai maju Karena sekarang catur udah pada junior-junior-junior Si game tahun ini juga kan catur junior semua Jadi udah generasinya udah mulai junior gitu Dan sekarang juga makin-makin hari tuh makin apa ya Makin bagus juga prestasinya Jadi waktu kemarin Olimpiade 2012 Dari tadinya Indonesia pingkat 59 Terus naik jadi ranking 24 Wow, yes Keren Indonesia Terus? Terus junior-juniornya juga makin merajai lah Juara-juara di Asia, di ASEAN gitu Yang perempuan sudah banyak belum sih? Perempuan sendiri yang untuk Green Master Wanita itu Aku sama Kak Yarendoa Dan sekarang kan aku Green Master Wanita termuda Termuda loh umurnya berapa kalau boleh tahu? 16 tahun 16 tahun Tapi yang lain-lain anak-anak yang mulai pengen masuk ke catur Perempuan-perempuan sudah banyak juga kamu mulai? Sudah banyak Karena mungkin kalau catur kan Kalau misalkan tanning juga lebih bisa pakai baju apa aja Bisa pakai dress, bisa pakai apa Jadi untuk cewek-cewek juga lebih apa ya Lebih asik lah gitu Karena mereka bisa melegaya Bisa melapa Sekarang banyak gak sih adik-adik yang minta kamu ajarin gitu? Minta ajarin dong Atau saudara Atau siapalah ketemu sama kamu? Banyak Biasanya kalau misalkan di tempat-tempat pertandingan catur Terus kan aku datang terus Mbak Medi anjarin dong caturnya Ini anak saya mau diajarin gitu Ngajarin catur itu gampang atau susah sih? Harusnya ada di sini kamu harusnya ngajarin aku ya? Ajarin catur itu gampang-gampang susah kalau misalkan Tergampang yang diajarin kali ya? Iya kalau misalkan anak kecil kan dia suka apa ya Kurang fokus jadi dia suka main-mainan gitu Cuman kalau misalkan semua orang aku mungkin mereka lebih bisa fokusnya Dan ini keluarga kamu kemarin pada ikut gak ke ngeliat kamu di SEA Games? Biasanya support mereka gimana? Enggak Kalau mereka biasanya supportnya dengan apa Lewat apa media gitu ya Dan kita juga sering Skype gitu Ini kalau latihan catur itu mau mempersiapkan itu berapa lama sih? Latihan fisiknya berapa lama? Terus latihan caturan sendiri dalam sehari itu berapa lama untuk Menuju ke pertandingan sebelum tanding? Biasanya kalau sebelum tanding itu pagi-paginya Kita lari-lari biasa doang untuk fisiknya Untuk fisiknya, jogging gitu ya maksudnya? Iya, kalau misalkan teknisnya itu biasanya 6 jam Teknisnya itu 6 jam latihannya gitu ya? Latihan caturan Oke, hebat sekali Medina Sebagai yang paling muda nih, woman grandmaster ini ya Saya ucapkan sukses dan semoga pembicaraan kita ini menjadi motivasi untuk anak-anak muda lainnya Gak pernah terlalu muda untuk jadi yang terkeren gitu ya Untuk bersinar gak pernah terlalu muda Jangan malu-malu, mau perempuan, mau laki Kalau kamu usaha, semuanya bisa dilakukan Ya kan? Sukses terus untuk kamu Ini ada oleh-oleh Silahkan minum Ini loh, mau gak? Mungkin kamu kemarin lihat capek Apa? Lihat papan catur capek, intern putih ini ada warna-warni Aku mau kasih tau siapa tamu berikutnya Ada fotonya Ada foto twitternya Tidak suka kalau perempuan dijadikan objek bahan lawakan Aku juga gak suka Saksikan pembicaraan panas kami berdua tetap di Sarasean Thank you Medina Thank you Terima kasih telah menonton